Saya terima nikah dan kawinnya, Kumalasari Muglisa. Alasan Berbi Kumalasari nikah lagi dengan bagus saputro terungkap. Pernikahan pasangan artis Indonesia tersebut mereka gelar pada tanggal 31 Mei 2024 silam. Pernikahan tersebut juga mereka lakukan diam-diam dengan alasan ingin lebih hikmat. Kumalasari mengungkap jika pernikahannya dengan bagus hanya menghadirkan sejumlah keluarga serta kerabat dekat. Artis berkulit putih ini pun menjelaskan apabila pernikahannya tersebut bukanlah hal yang baru. Mereka ternyata sudah pernah nikah siri pada tahun 2013. Artis cantik ini memilih menikah dengan sederhana dan hanya menghadirkan kerabat dekat. Alasannya karena usianya sudah 42 tahun. Ia juga ingin fokus dengan kebahagiaan bersama keluarga. Baginya pernikahannya yang baru ini merupakan jawaban Tuhan atas doa selama ini. Ia merasa bersyukur atas pernikahan tersebut dan berharap pernikahannya akan langgeng dan penuh kebahagiaan. Berbi Kumalasari mengungkapkan alasan bahwa pernikahan sirinya dengan bagus saputra hanya berlangsung selama 2 tahun yaitu dari 2013 hingga 2015. Ia juga mengungkapkan bahwa perpisahannya dengan bagus saputra karena ego yang masih tinggi dari keduanya. Hal ini menyebabkan banyak perselisihan dalam rumah tangga mereka. Kumalasari kemudian menyadari bahwa bagus saputra masih muda ketika menikahinya secara siri. Perbedaan usia mereka yang terpaut 10 tahun menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perselisihan. Saat itu bagus masih berusia 19 tahun, sedangkan saya sudah 29 tahun dan memiliki kehidupan yang lebih mapan, ujar Kumalasari. Namun akhirnya Kumalasari mencoba menerima kondisi serta bersikap lebih legowo. Pernikahan kedua ini dengan bagus mantan suaminya jadi perhatian publik. Meskipun pernikahan mereka diwarnai dengan perpisahan masa lalu, Kumalasari dan Bagus mantap untuk kembali membangun rumah tangga bersama. Alasan Berbi Kumalasari nikah lagi tak lain karena atas dasar cinta. Kisah cinta mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati bisa datang kapan saja dan untuk siapa saja.